Oke update lagi hari Senin tanggal 13 sini keramiknya granit lantai ya bilangnya bukan keramik kalau keramik buat ding-ding katanya jadi granit lantainya sudah sampai segini tinggal sisi kolong-kolong sedikit di sini sama kolong di sana gitu kalau di luar masih seperti kemarin karena nanti nunggu dalam selesai baru kita ngurusin yang granit lantai luar gitu ini meja apa namanya meja yang lamanya udah dibongkar terus ini harusnya nanti gua ganti kemarin udah beli kemana ke itu ada granitnya satu kotak udah di udah di pesen kemana lupa naruhnya mungkin ini ini kali ya ikat Iya benar ikat nah ini akan menggantikan ini ini karena dibongkar dikit nih pasang di sini sebenarnya butuhnya cuma satu weh pasukan datang pasukan telah tiba nih baju nih di tes eh ini buat nih yang ini gede nih cek sel ntar tes dulu udah kalau muat syukur kalau enggak pasan lagi ntar wah nah gitu pakai potongannya mantap tinggal srek potong ya lanjut lagi pasang bagian taman nanti dibikinnya miring ke arah sana karena di ujung sana tuh nanti akan ada lubang pembuangan tuh buangannya nanti saluran begitu sekarang yang berkontrol lama berkontrol lama tapi ditutup gitu dibuat miring agak miring sana nanti disana ada tempat ada mesin cuci buat mesin cuci terus yang ini sekarang udah masuk seperti ini terus yang ini kemarin kan eh tak iya kemarin kan dibongkar ya cuman dia harus garapi ini itunya tuh keramiknya tapi mah udah beli sih nah kalian sini udah dibongkar barusan biar diganti keramik itunya apa sih granit lantainya yang sama kemarin gue beli mereknya ikat ikade ikat nama ikade yang wood wood apa gitu ada di buku itunya ada di buku apa panduan yang dari ini ya dari kemarin dipoknya gitu sekarang jam 2.15 masih panas 2.15 ntar itu diganti ada butuh dua kayaknya butuh dua nanti ini kan dipenuhin nih di ujung itu ada sisa putih itu dikit sisa putih dikit nanti di copot di tempel yang siapa di tempel yang sama biar ceritanya yang motif kayunya itu sampai ujung gitu nanti pakai sisanya kan itu satu box isi empat nanti kepake paling dua disitu masih ada dua lagi gitu ya update lagi udah kepasang tinggal nunggu kering besok kering tinggal baru pasang yang ujung terus ini lagi bikin jangan buat backspace jadi backspace nanti tempel ntar di coak-coak dikit biar nempel ke dinding jangan tutup lubang yang borok apa lubang baut lubang baut ini 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 masalah membekas kaki apa kan membekas kaki meja dapur yang lama nah ini kita pasang baru ganti warnanya persis sama yang penting mereknya sama ikat ikat kira-kira gitu untuk update hari ini terambil putih ternyata kurang dua box jadinya gua pesen lagi cuman baru diambil hari Rabu atau hari jamis ternyata masang ini nggak jadi selasa nggak di besok misalnya kalau nggak Jumat satu mungkin di Jumat sih jadi kita proses nih di besok dia akan lanjutin pasang yang belakang tadi lagi terus Oh itu bikin lubang lubang kayak gini nih lubang colokan baru di atas di kamar karena gua butuh tambahan yang buat samping 4 itu kan nanti ada meja kecil gitu aku mau pasang disitu di bawahnya buat charger gitu kan biasanya taruh di samping 4 itu atau buat lampu atau apalah gitu jadi lebih baik seperti biasa lebih baik ada tapi nggak kepake daripada dua butuh tapi nggak ada ya kira-kira seperti itu untuk update hari ini udah jam 4 setengah jam lagi nah udah oke update lagi tanggal 15 hari ini pengerjaan depan kita mau lebarin carportnya sampai sini nanti kemarin kan ada tong sampah ya tapi tempat tong sampah nanti akan pindah ke depan sini lah kita bikin depan sini nah ini nanti akan jadi carport biar bisa masuk dua mobil terus yang itu kayaknya salah nih kayaknya salah nih kita mau nempelnya sama tembok nggak nggak sama yang baru enggak sama yang lama Aduh itu nggak ateng nih ininya lebarnya ini sama-sama dia ratanya Oh jadi ini dihancurin ntar ini juga dihancurin ini dibuang semua jadi ini ke kelebihan eh kalau ngikut ini ya udah bisa juga sih potongan kalau ini enggak ya kalau segini enggak Pak semua tiap bisa sih jadi buangnya perlu kedalian iya yang potong belakang ceritanya kan depan itu an pinggul kan soalnya kalau kesono pinggul itu cuman yang dua sisi yang sebelah sana doang yang disini enggak itu sedikit sedikit doang ya kayak yang kekep sama kalau ketemu ini ya 20 cm kalau gitu dari depan ke sini berapa meternya depan iya hop 420 ya Mas masih muat ya udahlah sikap jalan lagi udah tanggung masih dihancurin tapi ini buang itu buang ya tunggu keramiknya cukup ya ya cukup banyak masih banyak kalau ini butuh bagus 12345-45-15 kita masih ada berapa box boxnya ada berapa 17 cukup berarti buat sampai yang bawah-bawahnya itu tapokan bawahnya aman semua yaudah yaudahlah tanggung berjadi yaudah lanjut terus belakang bahwa udah beres ya udah full full mantap lagi dinap nah belakang lagi dinap nih tuh ini ini emang miring ya berarti ya si tanah belakang situ ya di situ lebih lebar dikit yang belakang sana ya ini udah bisa diinjak ini udah bisa diinjak nah ini dia nih keramiknya gue udah beres ini kayak back splash lah ceritanya ya jadi nanti kalau cuci-cuci atau apa nanti gampang dilapnya ini buat nanti si mesin cuci baju ini nanti pasang betul-betul putih koral biar apa ya nggak terlalu nyiprat ya kalau hujan jatuh kebawah nggak terlalu nyiprat terus mungkin taruh lo apa tumbuhan-tumbuhan tanaman tanaman liput dikit paling lah ya ya nanti masih ada harus dirapikan sedikit-sedikitnya pipa nya nanti dicat semuanya tapi juga masih ada dikit-dikit nanti finishing finishing nanti semua dicat putih biar terang gitu oke mungkin sampai mungkin hari ini ngecor depan udah beres sih besok udah lusa atau besok atau lusa harus kan gitu baru ngurusin kanopi kanopi biar kalian beres oke lanjut 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 Terima kasih.